Skuad Timnas Indonesia dipastikan bakal berkumpul dalam waktu dekat. Mereka bakal melakukan perjalanan dari klubnya masing-masing. Khusus bagi pemain yang berkarir di Eropa, mereka bakal datang ke TC Timnas Indonesia usai menyelesaikan musim 2023-2024. Salah satunya dilakukan oleh Ragnar Oratmang Ngoen yang tampil di Fortuna Sitar di Liga Kasta Tertinggi Belanda Eredivisi. Ragnar Oratmang Ngoen telah memamerkan foto sedang berada di Bandara Skipol, Amsterdam, Senin malam waktu Indonesia Barat Ragnar Oratmang Ngoen jadi andalan baru Timnas Indonesia di lini depan. Pemain 26 tahun tersebut baru saja menorehkan debut impresif pada laga lawan Vietnam pada 26 Maret 2024 di Stadion Maidin, Hanoi. Pada laga tersebut, Ragnar Oratmang Ngoen sukses mencetak satu gol. Satu golnya membawa Timnas Indonesia menang 3-0 pada malam itu. Kemenangan tersebut memantapkan Tim Merah Putih di posisi kedua klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Martin Paes tak masuk dalam daftar 22 pemain Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong sudah mengumumkan 22 nama yang dipanggil untuk laga tersebut. Hanya ada dua keeper yang dipanggil Shin Taeyong yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Sedangkan nama Martin Paes yang begitu diharapkan bisa tampil tidak ada. Padahal, Martin Paes sudah resmi menyandang status WNI pada April lalu. Mengetahui namanya tidak ada dalam daftar, Martin Paes mengaku kecewa. Meski begitu, keeper FC Dallas itu akan berupaya agar bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia secepatnya. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatannya, ujar Maren Paes. Berdasarkan informasi yang beredar, Martin Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia lantaran ada aturan FIFA yang menghambat proses naturalisasinya. Sebab itu, masalah ini harus diselesaikan di pengadilan arbitra seolahraga. Nasib dua pemain keturunan Indonesia yang berjuang mendapatkan satu tempat di skuad Timnas Belanda nyatanya urung terjadi, Meis Hilgers dan Kevin Dix kembali dianggurin. Padahal Kevin Dix dan Meis Hilgers diketahui pilar yang berposisi sebagai pemain bertahan, back tengah dan back sayap kanan di klubnya masing-masing. Performa keduanya pun bisa dibilang cukup impresif musim ini, Meis Hilgers berpotensi menutup era divisi di peringkat ketiga bersama FC Twente. Demikian juga dengan Kevin Dix bersama FC Copenhagen di Liga Denmark. Masih berjuang di Championship Series dengan sisa dua pertandingan, sayangnya Pamor Meis dan Kevin belum setenar bintang-bintang Belanda di kompetisi Eropa. Padahal bermain di Timnas Belanda merupakan impian Meis dan Kevin, sampai-sampai tak mempedulikan tawaran naturalisasi Indonesia. Kevin Dix pernah merasakan bermain untuk Timnas Belanda di level kelompok umur, mulai U19, U20 hingga U21, namun belum pernah dipanggil Tim Senior. Sementara Hilgers sempat bermain di Timnas U21 Belanda, juga sama belum pernah dipanggil ke Tim Senior ter-Dutch Eleven. Akankah kenyataan ini akan membuat kedua pemain putus asa dan memutuskan memilih dinaturalisasi Indonesia? Kemungkinan selalu ada. Meski begitu, tidak ada yang bisa menjamin apakah Meis Hilgers dan Kevin Dix pada akhirnya mau untuk dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, berbicara mengenai Elkan Baggett yang tak datang membela Timnas U23 Indonesia kala melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Elkan Baggett sempat menjadi sorotan publik pencinta sepak bola tanah air setelah disebut tak memberikan respons atas pemanggilan ke Timnas Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024. Padahal, Timnas U23 Indonesia tengah membutuhkan amunisi tambahan guna menghadapi Guinea demi meraih tiket Olimpiade 2024. Walau demikian, Eric Thohir menegaskan dirinya tidak mau untuk memberikan penghakiman terhadap Elkan Baggett yang disebut tak nasionalis oleh netizen Indonesia. Menurut Eric Thohir, tidak mudah untuk memanggil pemain yang berkarir di luar negeri saat sebuah turnamen tak masuk kalender FIFA. Elkan memang tidak ikut mentas bersama Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 karena tak mendapatkan izin dari klubnya, Bristol Rovers. Lebih lanjut, Eric Thohir mengungkapkan bahwa dirinya merasa yakin sikap nasionalisme Elkan Baggett masih ada, kendati tak memenuhi pemanggilan Timnas Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024. Elkan Baggett memang tak dilepas klub, tetapi apakah terakhir waktu playoff dia memutuskan untuk kegiatan lain? Saya tak bisa komentar karena itu hak pribadi. Tetapi gini, saya yakin nasionalisme masih ada, ucapnya. Adapun saat ini, Elkan Baggett tidak dipanggil Shin Taeyong ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, telah menghubungi pemain belakang asal Belanda, Jairo Riedewald, terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini diambil PSSI menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, dianggap sebagai tambahan signifikan bagi Timnas Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk kompetisi internasional. Menurut sumber dari dalam PSSI, Riedewald telah menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami akan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi, ujar seorang pejabat PSSI. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menyambut baik rencana ini dan percaya bahwa kehadiran Riedewald akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Kehadirannya di lapangan akan sangat berharga bagi Tim kami, terutama dalam pertandingan penting seperti melawan Irak, ujar Shin Taeyong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!